Migrasi energi harus segera dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Emisi karbon bukan lagi hal yang bisa ditolerasi Menurut CNN Indonesia pada tahun 2023 tercatat jumlah emisi karbon internasional sebesar 45,1 miliar ton atau 40,9 miliar metrik ton karbon dioksida yang dilepaskan Sedangkan di Indonesia ada sekitar 700 ton per tahunnya Segala upaya telah dilaksanakan mulai dari pengembangan sistem teknologi energi terbarukan dan ajakan migrasi ke energi terbarukan Ini memang bukan hal yang mudah namun masih bisa kita lakukan dari hal sederhana baik anak muda maupun orang tua seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika jarak dari suatu tempat ke tempat lain lebih cukup dekat Memanfaatkan transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah ya pastinya sudah menggunakan energi terbarukan dan juga menggunakan kendaraan listrik Selain mengurangi emisi, juga mengurangi kepadatan lalu lintas jika semua lapisan masyarakat ingin bekerja sama Selain masyarakat, pemerintah juga harus bisa mengambil adil dalam migrasi ke energi terbarukan Selain dari hal transportasi, juga pada sektor pemakai listrik dan juga industri karena mereka lah yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap keadaan bumi saat ini Misalnya, penggunaan energi surya, angin, ombak, air, dan teknologi yang masih dikembangkan saat ini yakni sistem darulang sampah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan panas hasil pembakaran dan asap pembakaran untuk memutar turbin Karena mengingat, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia sebagai alternatif pegati, batu bara, dan minyak bumi yang masih sangat besar penggunaannya di Indonesia Sekian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton